Intro Hai 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 sahabat, kembali lagi kita bersuah dalam channel youtube kami di Ed Rabu Rangga Kali ini kita membahas makanan atau kuliner favorit 3 calon presiden Indonesia yakni Bapak Prabowo Subyato, Pak Anies Bawesdan, dan Pak Ganjar Pranowo Kabarnya para toko besar ini punya lho kuliner favorit masing-masing yang sedikit unik Seperti makanannya hingga cemilan-cemilan segala Nah seperti apa sih keseruan kuliner 3 calon presiden Indonesia ini? Tonton sampai habis ya biar gak gagal paham lho Pokoknya seru dan mantap deh Pertama, Prabowo Subyato Sahabat calon presiden Indonesia, Bapak Prabowo Subyato ini Pasti sudah kenal sampai seantero negeri ya Tapi kabarnya doi punya kuliner favorit lho Dan emang kuliner ala Prabowo Subyato ini sepertinya tidak sulit untuk dicari atau dimasak Yakni nasi goreng Sahabat sepertinya juga suka ya sama nasi goreng Nah kuliner sejuta umat ini merupakan kegemaran Prabowo Subyato Yang biasanya jadi menu sarapan wajib lho Bahkan Prabowo sering menyantapnya bersama para presiden Indonesia Seperti Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan presiden saat ini Joko Widodo Bahkan dulu Megawati pernah bercerita bahwa Prabowo dan Mendiang Gustur Sangat gemar menyantap nasi goreng yang dimasak olehnya Untuk cemilan, orang nomor satu, Partai Gerindra ini ternyata juga gemar menyantap coklat Biasanya Prabowo meminta hidangan coklat saat sedang santai Seperti di pesawat atau di mobil Bahkan dua coklat jenis Kit Kat dan Kat Buri menjadi coklat paling favoritnya Prabowo kadang menebak coklat apa yang lebih dahulu dimakan Berdasarkan warna bungkus seperti merah atau ungu Kegemaran Prabowo menyantap coklat sudah terjadi sangat lama Bahkan sejak Prabowo masih bertugas sebagai perwira menengah Prabowo yang tidak merokok dengan senang hati menukar jatah rokok miliknya Dengan jatah coklat milik teman-temannya Prabowo juga dikenal punya kebiasa makan yang menarik Pernah lho foto Prabowo sempat viral saat berbagi makan bersama kucing peliharannya Prabowo yang sedang menyantap menyisikan makanannya dan menaruhnya di piring kecil Agar kucing peliharannya juga bisa ikut makan bersamanya Wah 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 baik hati banget ya Yang kedua Anis Bawesdan Sahabat calon presiden Indonesia yang dikenal memiliki gagasan ide decemerlang Hingga pemikiran yang luas seperti Bapak Anis Bawesdan Ternyata punya kuliner favorit juga lho Dulu saat menjadi gubernur DKI Jakarta Anis Bawesdan seringkali menyempatkan makan siang Bersama para sahabat-sahabatnya di warung pinggir jalan Atau biasa dikenal dengan warteg Warteg yang menjadi jajanan masyarakat kelas bawah di Indonesia ini juga disukai oleh Anis Bawesdan loh Bahkan baginya kuliner kelas atas tidak seberapa disukainya Entah apa ya yang membuat suka dengan masakan ala-ala kampung ya sahabat Namun Mimin juga merasa sih masakan warteg lebih enak kebanding masakan ala hotel berbintang Nah dari sekian menu-menu ala warteg ini yang paling digemari Anis Bawesdan Adalah tempe orek, tahu goreng, terkadang ikan goreng juga dan juga ayam bakar Dan sedikit kuah sayuran Tapi Bapak Anis gak suka makan pedes loh Sukanya yang manis-manis Sahabat Anis Bawesdan juga suka loh sama gudeg ala Jogja ya Sampai-sampai doi dapat julukan si gelidah gudeg oleh teman-temannya Selain gudeg Jogja, ayam kecap yang memiliki cita rasa manis juga jadi menu andalannya Terkadang Anis juga suka dengan semur daging dan sayur loh deh Aduh bener-bener deh masakan pelau Jawa ya Sahabat, ada yang unik dari Anis Bawesdan ini loh Saat doi menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta Pernah punya permintaan khusus sama tim dapurnya Agar dibuatkan makanan dari para pedagang yang berjarak radius 20 menit dari kantornya Sehingga memudahkannya untuk menyantap makan siang di ruang kerjanya Tapi terkadang dirinya lebih banyak langsung mendatangi pedagang tersebut untuk menikmati makan siang Wah seru juga ya, kayaknya Mimin perlu coba deh Sahabat, yang ketiga ada Ganjar Pranowo Nah, Ganjar Pranowo ini ternyata suka sama kuliner yang pedas-pedas loh Di tengah kesibukannya menjadi gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih sempat berburu kuliner enak Bahkan terkadang kuliner sederhana pun membuatnya bahagia Ganjar Pranowo yang dikenal sebagai sosok tegas dan rama ini Pada akhir pekan kerap kali bersepeda berkeliling Semarang Dan meluangkan waktu hingga ke warung-warung berjual makanan tradisional Seperti soto, sayur lode hingga mangut ikan mayo Ganjar Pranowo sangat suka dengan masakan pedas Dan tidak terlalu suka dengan masakan yang manis Meskipun dirinya cukup lama tinggal di Yogyakarta Soal cicip-mencicipi dan memilih makanan enak Ganjar memang cakonya Pernah nih sahabat, waktu masih di bangku sekolah dirinya Selalu berkreasi dan kreatif dalam mengolah makanan Seperti sambal tempe pakai kencur dan bawang putih Lalu ada nasi goreng juga Ganjar Pranowo juga buat nasi goreng ala-ala Master Safe gitu Sahabat, terkadang ganjar Pranowo cukup senang menikmati nasi hangat plus sambal tempe untuk sarapan Tempe yang kayakan protein abadi dan beragam vitamin lain Hingga tempe jadi superfood bagi sosok ganjar Pranowo ini Terkadang disela-sela kesibukannya pada suatu weekend ganjar Sehingga ke pasar membeli kacang panjang dan tempe Terus bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan daun salam Menyiapkan makanannya yang dibuat dengan ongseng-ongseng kacang panjang Terus lauknya tempe goreng Waduh enak dan sedap banget ya Dirinya juga kurang berselera dengan makan ayam Tapi doyan sama sambal tempe dan kereh ikan layur Bahkan katanya sambal makin enak kalau disiram pakai minyak jelanta Atau minyak bekas penggorengan ikan Wah 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 sahabat, kedengerannya lumayan enak ya Nah sahabat, kita sudah membahas 3 calon presiden Indonesia yang punya hobi kuliner ya Mereka ini nantinya akan memimpin Indonesia tahun 2024 nanti Terlepas dari pilihan politik kalian Yuk kita viralkan masakan atau kuliner Nusantara kita sendiri Hingga ke kancah internasional Eh ngomong-ngomong sahabat, sudah permakan belum ya? Makan yang banyak ya, biar kuat dan semangat menatap masa depan kita Sampai disini dulu perjumpaan kita ya Jangan lupa subscribe, like and share artikel ini ya Agar kita menyajikan ulasan dan artikel menarik lainnya Sampai jumpa, bye bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.